selamat menikmati gini berdikit gini modis gue mau ajak lu ngasih tips tentang ngonci motor untuk mempersulit maling atau kang petik nyomot motor gue nyomot motor lu iya sekarang ini iya bener oh gak sabaran yaudah gue gak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya terlalu lebar juga kasihan cowoknya jadi langsung aja lu pantau Boris gue kali ini dibantu sama barep gue ini ada kakak disini kak bantuin papi ya mantap suaranya mana dong anak abj ini kak liat ke bawah kak liat ke roda kak coba coba udah udah sekarang kakak kesini sini ke kunci liat ke arah kuncinya nih nah jangan terlalu dekat nah ini masih terbuka Boris ini kunci tutup kunci ini ini yang seperti biasa misalkan seperti ini ya Boris ya seperti biasanya kita ngunci lu dan gue ngunci seperti ini coba kejauhan kak ambil papinya kak kesana liatin rodanya dulu nih rodanya liatin biar orang-orang lihat nah rodanya ini ke kiri nih Boris ya oke seperti ini nah sekarang gue akan ajak lu untuk mempersulit gerakan dari si maling sini kak sini ke arah kuncinya dengan setang ke kiri seperti ini ini setangnya kak munduran dikit gak terlalu banyak kasih liat setangnya aja ini setangnya udah ke kiri nah udah turun sini kamu ya sini munduran dikit ya ini maling ketika mengambil motor kita gampang dia masukin aja punci kesini punci T dengan gampang masuk nah tapi dengan kita balik setang ke kanan mungkin maling akan sedikit lebih sulit termasuk kitanya sulit untuk mengambil atau membuka motor kita sendiri agak munduran dengan posisi yang tetap arahnya ke kunci tetap arahnya oke nah ini gue buka sekarang gue akan pindah ya setangnya keliatan gak berubah ya keliatan gak kak setangnya nah ini seperti ini gue dius ya keliatan gak oke kakak disini mundur pelan-pelan agak jongkok dikit kak nah ini ke kanan nih nah ini kesini ini jadi agak ke bawah ini kita kunci nih sini kak setangnya ke kanan jadi ini kita kunci ini seperti ini ini kita kunci gitu buris nah maling mau ngambil juga sedikit ribet karena tidak terbiasa nah kitanya pun juga sedikit ribet tapi gak apa-apa ini menurut gue sih aman-aman aja gue udah terbiasa kali ya jadi kita ngambil dari arah kiri ini kita buka seperti ini coba kakaknya berdiri kak ambil dari depan kak ambil keseluruhan dari depan kak disitu nah agak kemunduran lagi kemunduran lagi nah kelihatan semua ya rodanya kelihatan gak kelihatan gak rodanya kelihatan nah ini kan tadi ke kiri sekarang kita ke kanan ini begini kita kuncinya kita kunci ngambilnya sedikit bingung seperti ini mau gak mau masih dari kiri kalau dari kanan agak ribet sekitanya kalau ribet demikian juga dengan maling dia ngambil juga akan jadi ribet gitu ya oke ini gue rasa cukup jadi gak usah oke ya kan disini majuan kak oke kepala papi jangan potong gimana bodis gue rasa gitu aja dulu ya jadi gini gampangnya biasanya kita ke kiri seperti ini setang akan terbuka bagian setang yang sebelah sini tapi sekarang kita balikin ke kanan bagian setang yang sebelah sini akan kekunci dan sedikit ribet juga untuk gue dan lu tapi gak jadi masalah oke gue harap ini boleh bermanfaat untuk lu semoga tips ini yang sederhana banget mungkin juga banyak yang sudah tahu juga banyak yang sudah nonton banyak yang sudah nge baik yang sudah menerima informasi yang sama kapasitas konten ini hanya untuk melengkapi saja hanya untuk mereview saja ya merevest gue rasa itu dulu dengan gue sang idola MC di vlog gue saya Terji Vlog jangan lupa untuk subscribe like, share dan juga komen terima kasih yang sudah pantau vlog gue ini dan antin vlog terima kasih banyak selamat menikmati